musik 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di youtube raya dan mas tinto dening rata oke guys di video kali ini saya mau ganti lampu ini guys lampu plat nomor ya ini lampu plat nomornya dia ada yang mati satu nih guys, terus saya kasih tau ini sebenernya kalau dari sini sih bisa sih diputer begini, cuman agak susah jadi kita harus buka ini nih buka dek dekan kayaknya mati satu, yang sebelah sini gak usah ada yang mati, sekalian lagi kita ganti led sebenernya dia udah led sih udah ganti led cuman kayaknya lednya mati jadi kita harus buka bagian ini dulu nih bagian apa namanya wiper udah gitu aja, sorry guys nih ada kotor ya karena posisinya ini mobil baru dipake jadi kotor belum dicuci abis ini kita bakal cuci ini juga copot nih guys, kameranya lemnya copot kita benerin ya guys oke, langsung aja kita eksekusi cara mengganti lampu plat nomor ya guys ini di sini nih di sini nih oke, langsung kita buka dulu kita buka bagian sini ya guys untuk membuka bagian ini ini kita harus mencopot ini guys copot nah lalu ini ada kunci 10 kunci 10 nya kita buka hmm pas banget emang guys simpan banget ya simpan banget ya nah ini agak susah guys ini agak kita harus kasih WD dulu biar apa ini soalnya keser-keres banget nih guys kita kasih WD dulu guys oke, langsung kita tarik aja udah dikasih WD nah, copot lalu kita buka bagian belakang sorry, sorry, sorry kuncinya bentar guys terus kuncinya copot ya guys nah lanjut kita buka bagian ini guys cara buka bagian ini kita tarik aja seperti ini dari samping sini ya nih tarik aja nah ini model keleman-keleman guys nah tarik aja buka entes ya disini nah kita copot ya guys tarik aja tarik aja nah nah sudah copot oke lanjut nah disini ada baut nih guys ini bautnya satu baut kata gak? satu dua eh ntar, rumah lagi ya tiga ini kata gak? tiga nah tiga nih ini keliatan ya disini nih nah ini tiga harusnya empat guys satu lagi kita cari sebentar kayaknya di dalam sini guys oke langsung aja kita buka ya guys ya oke jadi bautnya cuma tiga satu dua tiga 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 guys sebelah sini keliatan ya bentar saya kasih flash dulu bentar saya kasih flash dulu nah nih tiga satu dua tiga oke setelah itu kita tutup nah setelah itu tutup tinggal tarik aja kita tarik ini tarik tarik nah tarik nih cepet ya tarik nah cepet tuh kotor sekali ini kita bakal cuci kotor ya kotor banget jadi begini bentuknya nah seperti ini bentuknya nih kotor banget nih guys sebelum oh gila kita cuci aja kalian nah ini dia lampunya ini lampunya jadi ini muter guys muter aja ke berlawanan jarum jam cepet sudah sama ya sini juga tuh oke langsung kita cabut ini nah ini lampu lednya ini lampu lednya ini yang kebalik ya kalau kebalik dia gak mau nyala seperti itu oke langsung kita ganti aja lampunya lampu lednya sebelah sini kalau tidak putus guys oke langsung aja kita ganti lampu lednya oke jadi sudah nyala tuh lampunya ternyata yang sebelah sini jadi kendor guys jadi dia kendor mati akhirnya tuh kendor doang tuh ini ada ini kendor nih kita kena baru nyala jadi ini kendor doang udah jadi ini udah nyala ya tuh keren ya ini bisa diganti orang lain jangan terlalu panjang pakai yang begini saja karena kalau panjang dia mentok guys mentok di bagian sini nah kita tutup kembali cara begini eh searah jalan-jalan nyom ya untuk menutupnya ya bentar guys kita nyari ada selanya guys nah miring ini miring ini ada selanya nih ini ada selanya nih kelihatan nih setelah sini nih bawah sini kita harus kesini nih miring nyerong jadi biar seperti ini nah nah oke seperti itu sama yang ada bolongannya ini yang ada bolongannya di bawah ya supaya apa supaya kalau ada air dia keluar guys nih seperti ini sebentar oke nah sudah langsung kita matiin dulu guys ya lampunya karena sudah terpasang tinggal kita rakit kembali kita matiin dulu kita matiin dulu lampu oke sudah oke jadi sudah selesai ya caranya tinggal kita bersihin bagian kotor banget kita bersihin jadi kita tutup kembali seperti ini tinggal dorong aja lalu kita pasang bawah ya guys ya oke jadi kita bakal isi dulu terus pastikan terus ya videonya jangan jangan lupa like dan subscribe channel dan masih ingat oke jadi sudah bersih sudah mantap tuh sudah bersih ini udah lama gak dibuka juga sih sudah bersih lanjut kita pasang kita pasang ini tinggal pasin aja seperti ini nah tinggal pasin aja lubangnya lalu kita pasin aja lalu kita tekan guys ya sebentar sebentar set hit nah oke beres lalu sebentar kita pasang kita pasang wipernya sebentar sebentar ini kita kasih fat dulu wipernya kita kasih fat supaya keluarnya gampang guys oke pasang pasang guys terus kita cocokin kita pasin dulu kita pasin dulu kalau sudah pas kalau sudah pas kita pasang bautnya kita pasang bautnya oke 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 entar kita buka dulu oke lanjut kita pasang bautnya dulu guys ntar kita fokusin dulu kameranya ini kita pasang dulu ya satu dua dua tiga kita pasang dulu guys kita skip video yang gampang ya selalu pasang bautnya pokoknya cuma tiga ya bautnya ya oke tetap pasang terus oke jadi juga udah pasang nih door trimnya udah pasang gampang ya kalau pasangnya tinggal pasangin aja terus ditekan-tekan gitu sudah beres gampang lah pokoknya kalau itu oke lanjut kita tinggal pasang bagian ini guys tutupnya udah selesai tinggal nanti kita ini nih kameranya nih ini kameranya apa namanya pendor jadi kita pasang kita lem dulu karena sepertinya itu kotor jadi itu harus di ini dulu guys nah harus di lem kita naikin dulu kabel ya oke jadi seperti itu ya tutorial cara kita mengganti lampu plat nomor ya gampang simple terus juga mudah ya guys ya oke jadi gitu aja tutorialnya kita bakal mau nyuci steam dulu mobilnya ini supaya bersih karena kemarin kan juga habis dipakai nah jadi seperti itu ya oke jadi jangan lupa like dan subscribe channel ini masih terdengar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam r3 terima kasih